Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Heri Lelono kumpulan drone murah nah kali ini bersama drone S138 ada apib ya, main bola ya ayo main bola dulu drone S138 drone ini sudah hampir 1 tahun ya tepatnya 11 bulan ya hampir 1 tahun lah kurang lebih lah ya drone S138 saya punya ini dan memang dipakai hanya beberapa kali, mungkin kalau ada di youtube saya ada 5 atau 5 video ya itu berarti 5 kali terbang lah ya, selebihnya saya pakai dirumah itu pun hanya sebentar dan kira-kira bagaimana kondisinya selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun drone S138 oke nah kita langsung buka kemasannya seperti ini ada dus sama tas ya saya beli dulu itu versinya 2 baterai nah ini masih lengkap masih utuh kondisinya memang baterainya saya perhatikan nggak kembung nggak apa ya ini baterainya ada 2 kalau dari segi fisik sih nggak ada masalah ya nah kita coba terbangkan hari ini terus remote nya oke, saya senang banget dengan drone S138 ini karena desainnya juga bahan juga ini sangat berkualitas dan kemampuan terbang juga dulu lumayan bisa apa diandalkan ya diterbangkan di kondisi di luar ya cuma dulu itu agak sedikit suka turun tiba-tiba turun ya kalau kena angin nah kita coba hari ini nah ini dia temennya sorry ini dia drone nya libit oke ini dia drone nya ini dia desainya keren ya ini hampir sama dengan S5S cuma yang S5S sudah laku terjual kalau ini belum saya masukkan troli belum ya masih saya simpan nah ini sudah brushless oke disini sudah ada sensor anti nabrak tapi kalau dipasang suka berat ya jadi saya nggak pasang dan kameranya sudah ESC kameranya keren ini hasil kameranya keren banget ya untuk videonya ya kita coba pasang dan kita terbangkan kira-kira kondisinya seperti apa ya apakah masih normal oke wos sebentar kebalik ternyata oke ini nah kita hidupkan ini power nya temen-temen ini oke ya remote nya seperti ini oke kita langsung posisi kamera secara bajal ya supaya lebih enak oke kita coba hidupkan remote nya ini ada lampu indikator warna merah ya oh dia langsung terhubung kalibrasi nah oke kita coba langsung terbangkan nah mudah-mudahan masih oke lah ya oke ini ada lampu LED nya nih di depan warna biru ya ini warna hijau temen-temen kalau lihat drone S5S ya bentuknya sama percise dengan drone S138 yang saya punya ya mungkin agak sedikit desainnya beda di bagian atas sedikit ya oke kita coba langsung unlock dulu ya ini unlock nih unlock oh oh sorry ini unlock nih ini speed ya ini unlock nih oke unlock tekan sekali lagi wow nah saya turunin optical flow nya mantap ya teman-teman masih berfungsi dengan baik suaranya wow suaranya adem banget ya gak berisik ya oke oke sementara masih terlihat normal kita coba elektro system nya teman-teman bisa lihat kameranya oke pergerakan kameranya enak mudah banget ya saya naikkan oke untuk segi terbangnya gak ada masalah cuma baterai nya kita lihat kira-kira masih normal gak durasi terbangnya ya oke drone ini sudah brushless ya jadi untuk dinamo nya saya suka banget karena sudah brushless jadi paling tidak gak ada ini ya apa untuk rusak itu agak lebih aman dikit ya untuk rusakan dinamo ya nah ini tampak depan seperti ini optical flow nya mulai ini keren abis ya tuh walaupun ada angin dia tetap masih stay ya di titik di titik terbangnya lah ya oke kita coba naikkan ya saya gunakan speed 1 kita coba naikkan wow optical flow nya kita lihat masih normal lah ya keren oke biasanya kalau drone drone biasa ya drone-drone yang saya punya ada beberapa drone yang saya koleksi ini salah satunya ya itu kendalanya di baterai ya ini ternyata baterai nya sementara sih masih kelihatan normal lah ya untuk durasi terbangnya yang bikin saya seneng dengan drone S138 ini adalah selain desainnya selain juga bahan yang digunakan dan fiturnya drone ini juga durasi terbangnya juga lumayan lama ya bisa di atas 8 menit bahkan 10 menit lebih ya kalau gak salah pernah saya terbangkan hampir 15 menitan oke saya naikkan lagi untuk tes optical flow nya oh keren di atas mungkin 20-30 meteran optical flow nya masih berfungsi dengan baik lah ya agak goyang-goyang dikit lah ya oh agak goyang-goyang dikit lah ya oh makin goyangnya makin lebar lah ya ini angin kenceng di atas ternyata oke ya makin goyang anginnya kenceng jadi dia gak berusaha ngelok tapi ke bawah sama angin lah ya oke saya turunin dikit nah dia idealnya kalau gak salah nih sekitar sebentar saya turunin lagi oke harus ditahan pakai ini ya nah pakai tuas baru agak sedikit stabil lah ya tuh ya jadi optical flow nya mungkin di bawah 30 baru dia berfungsi dengan baik oke keren masih oke ya ternyata udah satu tahun loh ini 11 bulan kurang lebih 11 bulan lebih ya mungkin temen-temen bisa cek di channel saya saya upload itu ya sekitar 11 bulan yang lalu dan kondisinya sekarang masih normal ya keren nah coba kita flip ya 360 derajat ini saya tinggiin ini flip jatuh gak wow wow kurang bersahabat ya oke ini baterainya sudah bunyi oke durasi terbangnya gak terlalu lama perasaan sih baterainya sih kemarin saya ngecas sih normalnya sampai habis ya tapi dia sudah bunyi bip bip oke mungkin agak sedikit saya masih jadi pertanyaan ya di baterainya apakah saya semalam itu ngecasnya full atau enggak ya yang jelas sih kalau saya cek di indikatornya sih pada saat baterai saya lepas itu sudah ganti warna sudah sudah mati lampunya ya artinya sudah full ya ya berarti agak sedikit masalah di salah satu di baterainya ya artinya durasi terbangnya agak sedikit berkurang tapi kalau terbangnya sendiri normal aman ya untuk drone-nya sendiri normal oke nah kita coba gunakan baterai cadangan dan kita coba hasil kameranya ya oke kita langsung landing wow kita coba gunakan baterai cadangan untuk tes hasil kameranya ya oke saya gunakan baterai yang kedua baterai cadangan untungnya saya punya dua baterai ya oke ini kalau secara fisik sih normal lah ya tapi durasi terbangnya agak sedikit berkurang ya saya coba gunakan baterai yang satunya oke kita hidupkan dan saya coba tes hasil kameranya ya oke ini sebetulnya sudah saya buat di video berikut sebelumnya tapi saya masih suka dengan hasil kameranya ya kita coba langsung terbangkan lagi oke yuk ternyata handphone saya bermasalah dengan wifi nya ya jadi untuk sementara hasil kameranya gak bisa saya upload yang jelas teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya ya nah ini saya menggunakan baterai cadangan kita coba langsung tes lagi baterai cadangannya ya kira-kira masih normal atau tidak unlock take off oke ini baterai yang kedua ya nah kalau sementara baterai yang kedua juga aman lah ya tapi saya gak tahu durasi terbangnya kira-kira berapa menit dia bisa menerbangkan drone ini cuma secara fungsi baterai nya berfungsi dengan normal lah ya karena ini masih bisa digunakan cuma untuk durasi terbangnya saya gak mungkin membuat sampai selesai karena nanti kepanjangan lah ya tapi kesimpulannya drone S138 ini sudah satu tahun saya punya saya koleksi dan memang diterbangkan hanya beberapa kali terbang ya mungkin ada dua kali terbang secara real di luar tapi kondisinya masih normal dan masih berfungsi dengan sangat baik oke ya terima kasih sudah menonton berikan like komen share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh drone ya oke drone ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati